Praktik jual beli bayi terbongkar di kota Manado, Sulawesi Utara. Seorang dukun beranak tertangkap menjual tiga bayi, dua diantaranya dari ibu yang sama. Bayi ini menjadi korban perdagangan di Manado, Sulawesi Utara. Bayi dan ibunya kini dalam perlindungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya bayi yang dijual dukun beranak ditemukan polisi pekan lalu di wilayah Minahasa Utara. Ibu bayi berinisial M, masih berusia 20 tahun dan sudah dua kali menjual bayinya. M tak bisa membayar persalinan sehingga dukun beranak menjual bayinya kepada orang lain. Anak pertama dijual 1 juta rupiah, namun korban hanya menerima 50 ribu rupiah saja dari pelaku. Sedangkan anak kedua dijual seharga 2 juta rupiah dan korban hanya menerima 1 juta rupiah. Sementara itu dukun beranak yang menjual bayi telah ditangkap polisi. Polisi mengungkap tersangkatlah tiga kali menjual bayi sejak tahun 2020. Saya kenal biasanya kalau di kampung-kampung itu ya semacam dukun beranak atau apa-apa. Jadi dia membantu proses persalinannya. Nah inilah ketika ada ibu, ada korban yang tidak mampu membayar proses persalinan tersebut, kemudian diperjualbelikan anak hasil proses persalinan kepada orang lain tentunya yang membutuhkan. Tersangka kini ditahan polisi dan terancam hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews melaporkan. Salah seorang ibu korban perdagangan bayi oleh dukun beranak di kota Manado mengaku diminta uang sebesar 1 juta 100 ribu rupiah sebagai biaya persalinan sebelum bayinya dijual. Hingga kini bayi tersebut masih ditangan pembeli dan akan diserahkan ke ibu kandung masing-masing usai penyelidikan oleh polisi. Saya diminta waktu saya melahirkan waktu itu, Desember tanggal 28 tahun 2020. Saya lagi diminta, saya tanya, mau minta berapa sama cici? Dibilang, minta 1 juta 100 ribu rupiah. Uang saya cuma 100 ribu rupiah dikasih sama cici. Saya bilang begini, mau cari doi dulu, mau kasih sama cici itu lagi 1 juta. Masih ada 5 hari itu anak di rumah. Memang sampai saat ini kita baru memastikan bahwa semua kondisi anak, 3 orang anak ini dalam keadaan sehat. Sementara kasusnya masih dalam penanganan, nanti kita akan serahkan sama ibu. Tapi karena masih dalam proses penanganan polisi, kita harap akan ke sana, akan serahkan ke ibu. Dan sama seperti perlakuan sama ibu Mita, kita bawa ke UPTD. UPTD untuk dilayani khususnya trauma healing. Karena ibu L ini kan saat ini masih sibuk bekerja. Dan kami khawatirkan, kan cukup banyak juga anak dari ibu L. Kami khawatir nanti anak itu tidak mendapatkan hak asunya dengan baik. Jadi memang kami ada kesempatan tertentu kita akan serahkan. Sesuai yang.